Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di Selamat Gaptek Kali ini untuk sebuah hape tilap Termurah se-Indonesia Namanya Tekno Phantom V Flip Apa aja kelebihan dan kelemahannya Dan kenapa hape flip yang satu ini tuh Harganya udah bisa masuk ke area mainstream So, sebelum kalian beli Simak dulu video review jujurnya Pertama-tama di Selamat Dulu Unit Tekno Phantom V Flip ini Dipinjamkan dari Tekno Indonesia ya Jadi nanti harus dikembalikan Dan saya tidak menerima uang sepeser pun Untuk kompensasi pembuatan video ini Seperti biasa perjanjiannya Saya hanya akan mau buatin video review Kalau isi videonya tuh 100% Dari sudut pandang dan pengalaman saya pribadi Tanpa ada masukan, titipan, atau revisi Sebelum publish dari pihak Tekno Ataupun pihak manapun Oke, harganya di Rp799.000 Atau Rp8.000.000 kurang Rp1.000.000 Walaupun itu judulnya early bit price ya Sebagai pembanding Samsung Galaxy Z Flip 5 Itu harganya di Rp14.000.000an Kalau di toko-toko online ya Dan sedangkan Oppo Find N3 Flip Harganya nyampe Rp16.000.000an Balai ini Rp8.000.000.000 pas aja Jadi HP ini tuh kemungkinan bakalan menjadi HP Flip pertama kalian yang mau coba-coba Ikutan tren HP-HP lipat yang kekinian pastinya Dan jujur Tekno Phantom V Flip ini adalah HP Flip pertama yang pernah saya coba juga Oke, makanya sebelum review HP-nya Saya mau kasih tau dulu dari pengalaman saya ya Apa aja keuntungan dan kerugian Kalau kamu mau hijrah Ke HP model Flip secara general dulu Oke, kita mulai dari keuntungannya dulu deh Keuntungan yang pertama Jelas, keliatan keren dan sophisticated Kekinian dan mahal gitu lah Karena sebelum si Phantom V Flip ini HP-HP Flip di pasaran Indonesia tuh Harganya semua di atas Rp13.000.000an Jadi keliatan sultannya Plus Ini rahasia ya Di HP ini tuh Sama sekali gak ada tulisan teknonya loh Cuma ada tulisan Phantom aja Jadi kesannya tuh Rolls Royce Phantom gitu lah Soalnya, mohon maaf nih Kalau ada tulisan teknonya kan Jadi Iya Gingsinya turun Mohon maaf nih sekali lagi ya Jadi tetap Kalau kamu pakai HP ini tuh Bakalan bikin kepo dan dikira HP Flip belasan juta kayak yang lainnya Ya, pintar juga ya si Tekno Kedua Ini keuntungannya ya Kata istri saya Buat cewek Ini penting banget Yaitu dimensi HP-nya bisa jadi kecil banget Jadi Bisa masuk ke tas cantik kondangan Atau bahkan dompet yang agak besaran ya Ini khusus buat cewek loh ya Soalnya kalau buat cowok sih Yang diganti bukan HP-nya Tapi tasnya Kelebihan nomor 3 Bisa selfie pakai kamera utama Jadi hasil foto-foto selfie kamu tuh Bisa jadi bagus banget Dibanding selfie pakai kamera depan biasa Kayak HP-HP lain yang kebanyakan Selain buat foto selfie Buat video nge-vlog juga Jadinya lebih bagus kan hasilnya Pakai kamera utama soalnya Nah ini kalau kita nge-vlog nih guys Si Tekno ini agak licik ya Nge-vlognya bisa pakai kamera utama Jadi Ya harusnya sih gambarnya lebih bagus Karena Sensor kameranya lebih bagus juga Kalau si Samsung ini pakai kamera depan biasa ya Saya belum bisa lihat perbedaannya disini Karena VFunder di Tekno tuh Kecil banget Hanya di layar depannya aja yang bulat Yang keempat HP-nya bisa ditaruh aja di atas meja Pas kamu lagi rekam video misalnya Atau video call Atau juga zoom meeting Jadi berasa punya tripod yang sudutnya bisa diatur-atur Dan FYI Si Tekno Phantom V Flip ini Kalau dibuka Layarnya terlihat lebih memanjang Dibandingkan HP-HP kebanyakan ya Oke itu adalah kelebihan kuliahnya Sekarang kekurangan dari HP Flip nih Apa aja Yang pertama Ya karena HP Flip tuh perlu Engsel atau hinge Yang makan ruang cukup besar Dari dimensi seluruhan HP-nya Jadi harus ada pemangkasan ruang Untuk sektor lain Nah biasanya Yang paling sering jadi korban tuh Adalah ruang untuk baterainya Di Tekno Phantom V Flip ini Baterainya cuma 4000 mAh Walau menurut saya Ya manajemen daya di HP ini tuh Ya oke lah Jadi walau buat heavy user dan gamers Jelas bakalan dirasa mepet Tapi buat penggunaan normal kebanyakan Pengalaman saya sih Baterainya aman-aman aja Sampai waktu tidur kita tiba di malam hari Ya not bad lah Terlantung banyaknya aplikasi yang berjalan di background Kelemahan yang kedua Tiap mau pakai HP ini Nggak bisa langsung dipakai Ada step tambahan Yaitu ngebuka engselnya dulu Baru dipakai Dan itu pun ngebukanya harus pakai dua tangan ya Lebih ribet jadinya Malahan di Tekno Phantom V Flip ini tuh Desain framenya dibikin Agak sedikit membulat gitu lah Jadi proses ngebuka HP ini tuh Sedikit terasa lebih licin lah Dimana kan HP-HP Flip lainnya Yang framenya dibikin agak mengotak Atau menyudut ya Tapi untungnya Kalau ada telepon yang masuk Kita bisa terima teleponnya Tanpa harus ngebuka engselnya dulu Langsung bisa ngobrol Saat konsennya dalam keadaan terlipat Nah itu dia beberapa hal Yang perlu kalian pertimbangkan Sebelum berniat buat ngebeli Sebuah HP layar lipat yang kekinian Oke sekarang lanjut Ke kelebihan dan catatan yang saya temukan Spesifik di sebuah Tekno Phantom V Flip ini Dimulai dari yang bagus-bagusnya dulu deh ya Nomor 1 Performa Pakai chipset Dimensity 8050 6nm RAM-nya 8GB Storage-nya 256GB Yang tipenya udah yang cepatnya UFS 3.1 ya Ini jelas kombinasi chipset dan memori Yang bukan yang terbaik memang Tapi udah memadai lah Buat HP kelas 7-8 jutaan secara umum Karena kalau kalian beli Xiaomi 13T Dengan 6,5 jutaan aja Kamu tuh bakalan udah dapet chipset yang lebih cepat memang Tapi Kalau kamu beli Oppo Reno10 Pro 5G Di harga 8 jutaan juga Chipsetnya ternyata lebih lambat dari ini Padahal Oppo Reno10 Pro 5G itu tuh bukan HP lipat ya Kedua Display-nya ini udah oke LTPO AMOLED Buatan Short UTG dari Jerman Secara maksimalnya oke Di 1000 nits Dengan luas 6,9 inch Jadi layar si Tecno ini sedikit lebih luas Dimana layar HP-HP Flip dari Samsung Ataupun Oppo Kemudian layar keduanya Screen buletan yang di depannya Juga AMOLED ini 1,3 inch Karena nonjol di depan Jadi bakalan sering kebentur-bentur Jadi Tecno tuh langsung kasih proteksi Gorilla Glass Victus Biar aman Luar biasa ya Terus dikasih plastik anti gores lagi Yang sayangnya Terkesan murahan banget Karena sering terlihat Belepotan sama sidik jari saya Kalau ini HP saya Ini plastiknya tuh Bakalan langsung saya copot kali ya Tapi Ya ini kan HP pinjaman ya Takut disalahin Ntar ya Fungsi-fungsi di display depannya Yang bisa kita kontrol Pertama-tama kamera Ini penting banget buat selfie Atau nge-vlog Pake kamera utama ya Terus ada sound recorder juga Jadi kalau misalnya kalian mau tiba-tiba Ngerekam suara secara Candid Wah ini bisa nih Terus ada perkiraan cuaca Ada timer Stopwatch Agenda Kalender Dan lain-lain Dan lain-lain lah Dan Walau baterainya 4000 mAh Jadi kadang-kadang Sore-sore tuh Kita harus nge-charge ulang Nge-charge-nya udah cepat Di 45W Jadi nge-charge 15 menit aja Udah bakalan keisi 45% 30 menit udah 74% Dan fullnya 100% Di kisaran 45 menitan aja Speakernya disini Ya Oke aja lah Keras Udah stereo Hanya Ya kalau aja bassnya Sedikit lebih nendang Nah bakalan lebih perfect sih Lanjut Desainnya menurut saya ini bagus Kalian bisa nilai sendiri Tapi yang saya harus notice Yaitu build quality-nya Cangkangnya pake model kekulitan gitu Jelas bukan kulit asli ya Tapi soft touch-nya tuh Lumayan dapet feel-nya Terus frame metal-nya Ya Saya bolak-balik pegang Galaxy Z Fold 4 Terus pegang Techno Penton V Flip ini Feel-nya tuh Ya sekelas Sama-sama kokoh Solid Dan premium banget Yang ngerusak penampilan mewah HP ini Cuma ya itu Tadi Plastik anti gores layar depannya Yang gampang belepotan sama sidik jari Aduh Gatel nih asli Pengen dilepas Terus Kita ngomongin paket penjualan nih Samsung Fold saya Ya kalah jauh sama ini Di Techno mah ada chargernya Ada sticker Casing bawaannya juga Di sini keren banget ya Niat banget casing bawaannya Sama sekali bukan kaleng-kaleng Good job Packagingnya juga Sampai pake tekstur kekulitan gitu Berkelas banget lah Jadi nyenengin proses unboxing-nya Sensor-sensor disini lengkap Gyroscope-nya aman Performanya Gak ada masalah Near Field Communication hadir Dan kamera utamanya Pake sensor 64MP ISOCELL GWB Ini adalah sensor kolaborasi Antara Samsung dan Techno ya Karena yang pake sensor ini Sejauh ini ya Setau saya Cuma HP-HP Techno aja Kayak Techno Canon 20 Pro 5G misalnya Hanya sayangnya Saat ini Saya lagi gak punya HP yang harganya 8 jutaan Jadi saya gak bisa bandingin Atau kamera yang benar-benar Sekelas harganya Tapi kalo dibandingin Atau Samsung Galaxy A34 5G dulu deh ya Yang varian 256GB itu Harganya di 4,6 jutaan Di kondisi terang Ya silahkan Sesuakin dengan selera aja Si Samsung Galaxy A34 5G ini tuh Warnanya lebih natural Sedangkan kalo si Techno Lebih keluar Lebih gonjreng Skin tone-nya juga Ya beda-beda dikit aja Sedangkan di kondisi low light Makin gelap pencahayaan Si Galaxy A34 5G ini Terlihat makin keteteran Terutama di ketajamannya Jadi dibandingkan HP yang harganya 4 jutaan sih Secara overall Techno Phantom V Flip ini Kameranya masih bisa Dipertanggung jawabkan Lanjut Kita naik Bandingin lagi sama jagoan Kamera di kelas 5 jutaan Tapi ya Sekarang harganya Gak udah turun di 4,8 jutaan ya Yaitu Vivo V27 5G Buat foto-foto normal Ya kembali Main selera-seleraan aja Techno tuh warm Vivo sedikit kebiruan Wansanya Hanya penyakitnya Vivo V27 saya tuh Kalau foto di kondisi Agak gelapan dikit Udah wajib Pakai mode malam Karena kalau gak pakai Somehow gambarnya Jadi terlalu kontras Dan warnanya juga Aneh Pucat gitu lah Tapi kalau udah dipakein Mode malamnya Beuh Gak ada lawan lah Mewah banget Hasil foto mode malamnya Jadi kamera si Techno Phantom V Flip ini Ya Kurang lebih masih 11-12 Sama hasil kamera-kamera HP 5 jutaan lah ya Duh Kalau aja saya lagi punya HP 8 jutaan ya Bisa Lebih sedikit yakin lagi Kesimpulan ini Oh iya Hanya Di Techno ini Sayangnya Belum ada optical image Sublaciation loh ya Kalau di Samsung Galaxy A34 Sama Vivo V27 tadi Udah punya optical image Stabilization semua Jadi Perekaman videonya Di resolusi 4K nya Terutama ya Di sini tuh Masih kurang stabil Kalau Ultra Steady nya Dinyalain Resolusi perekaman videonya Maksimal mantap Di Full HD aja Dan gambarnya Memang Ya Lebih stabil sih Oke Sekarang catatannya nih Apa aja Yang pertama Di engselnya yang Ya Menurut saya sih Masih dalam tahap Pengembangan lah Karena walaupun nutupnya Udah rapat Nggak kayak G-Volt 4 Saya yang masih Apa ya Nungging gitu Tapi pas dibuka mentok Ya ini kayaknya Belum 180 derajat Masih agak Nakuk dikit banget Ya nggak sih Terus Ya saya juga Mau nanya dulu nih Kalian yang udah Kalian yang udah Pernah pake hape flip Dari Samsung Atau Oppo Misalnya Ya Kalau disitu tuh Ininya Bisa geser-geser Dikit kayak gini Nggak sih Saya nggak tau ya Belum pernah nyoba soalnya Tapi kalau disini Masih bisa main Geser-geser sedikit gitu Jadi Apa ya Ngurangin feel solid Dari hape ini Pas dipegang Dalam keadaan tertutup Atau mungkin Karena ini masih Pre-production unit ya Tapi ya Kurang tau juga Catatan kedua Pas main game berat Hape ini memang Sedikit lebih panas Dari hape-hape Nitrace lain Yang pernah saya coba Mungkin karena ruang Buat heatsink Peredam panasnya tuh Kepangkas lagi Atau ruang Untuk engselnya juga Kali ya Tapi ya Ini baru Kerasa anget-angetnya tuh Pas main game berat Aja loh ya Kalau main Mobile Legends Doang sih Ini aman Walau Kalau gamers Beneran sih Ya kayaknya Nggak bakalan Pilih hape flip Juga kali ya Catatan ketiga Sim tray-nya Hanya satu doang Nggak dual sim Dan Nggak ada slot micro SD 256 GB UFS 3.1 Cukup nggak cukup Harus Cukup Oke Ya udah Soal bersemangat Dari sebuah Tekno Phantom V Flip ini Menurut channel Youtube Obat Gaptek So Buat kalian yang Mau ngikutin tren Nyoba hijrah Ke hape flip Yang kekinian Dan terasaan Hape sultan Tekno Phantom V Flip ini Menurut saya Sangat-sangat Worthed Buat dicoba Karena harganya Sudah mulai Masuk ke area Mainstream ya Performanya Juga memadai Layarnya Bagus Speakernya Ya not bad lah Dan perbaterainya Juga Ya walau Kapasitasnya Nggak gede Tapi masih cukup Buat penggunaan Normal harian Bahkan Kameranya Menurut saya Masih sangat-sangat Bisa dipertanggungjawabkan Kualitasnya Untuk kelas harganya Jadi Yang nggak bakal Banyak kompormi Yang harus kalian Apa ya Talan Gitu lah Walau Memang Buat yang nyari Performa Kamera dan Baterai yang Lebih maksimal lagi Kayak buat Gamers misalnya Yang pengen Hp-nya tuh tetep Adem Saat dipakai Yang berat Baterainya juga Lebih awet Plus Lebih nyaman Notol-notol Layar yang keras ya Dibandingkan Layar lunak Kayak gini Atau buat kalian-kalian Yang hobi rekam video Di resolusi 4G Misalnya Nah Hp-hp bar Yang otak biasa Bakalan bisa kasih Banyak pilihan Dan lebih Baik juga Kali ya Pilihannya Tapi Ya itu Kalau hp-hp bar biasa Kan Bisanya Kurang keren Men Oke Thanks for watching Mendungkan videonya Bermanfaat Niko Isat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh